Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang ini saya berada di Muara Luhu Di Kampu Luhu Desanya dulu Desa Selayang Pandang Kanagariannya, Kanagarian Pasar Baru di Pesisi Selatan Usai shalat Shalat Luhur kita jalan Dan ini sampai ke ujung Jalannya sudah beton Lumayan Tentu saja Mungkin ini karena dana desa Dan perhatian Pemerintah nairah juga penuh Sampai ke ujung ini Ini semua jalannya sudah bagus Dan mobil sudah bisa sampai ke Tempat-tempat Sahabat pembelajaran Kesempatan ini saya ingin Mendeskripsikan Sedikit tentang Soal Pemerintahan desa Yang berkaitan dengan Pemerintahan desa Kemarin kita sudah berdiskusi mengenai Pemerintahan desa itu terdiri dari Pemerintah desa Yang pemerintah desa itu ada Kepala desa atau dengan nama lain Kalau disini tentu saja Wali Dan perangkat desa Perangkat desa disini disebut dengan perangkat Negari Siapa saja perangkat desa Perangkat desa itu meliputi pertama Sekretaris desa Sekretaris negari disini Lalu kemudian ada Kepala-kepala urusan Yang mengurusi Bidang-bidang Atau urusan-urusan di desa Ada misalnya Memangnya Urusan pemerintahan Disebut dengan KAUR Kepala urusan PEM Ada urusan Pelayanan Matarakat Ada urusan Perekonomian Ada urusan Pembangunan Ada urusan Kesejahteraan Dan seterusnya Sahabat pembelajar Di samping itu Yang tugas kerjanya jelas Urusan-urusan Perangkat Negari Atau perangkat desa lainnya Adalah Kepala dusun Yang merupakan Pimpinan di wilayah itu Kepala dusun itu Kalau disini Ada yang disebut dengan Kepala kampung Disini Ada wali Jorong Ada wali korong Juga ada Istilah-istilah lain Sesuai dengan Kebiasaan Matarakat Setempat Oke Di samping Pemerintah daerah Ada pemerintah desa Maksud saya Di samping pemerintah desa Ada juga Badan Permusyawaratan Desa Dulu Namanya Badan Perwakilan Desa Mereka dipilih Oleh Masing-masing RT atau RW Rata-rata Lalu Kemudian Mereka Menisi Badan Permusyawaratan Desa Pemerintah desa Kepala desa Dengan BPD Itu Kemudian Mereka Berdiskusi Biasanya Membuat Peraturan Desa Menyusun Anggaran Bersama-sama Nah Sahabat Di desa Di samping Ada Perangkat Desa Kepala Desa Yang terdiri dari Kepala Tentu saja Tadi Sekretaris Desa Para Kaur Kemudian Kepala Dusun Atau Kepala Kampung Wali Korong Wali Jorong Juga Ada Mereka Sekretaris Desa Lalu Kemudian Bersama Dengan Badan Permusyawaratan Desa Menyusun Program Desa Melalui APBD Desa Nah Untuk Menggerakkan Perekonomian Desa Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Itu juga Ada Badan Usaha Milik Desa Atau Badan Usaha Milik Negari BUMDES BUMDES Ini Ditirikan Atas Kesepakatan BUMDES Tentu saja Dilembangkan Dari Warga Matarakat Melihat Potensi Desa Makin Masih Pada Kesempatan Yang Akan Datang Sahabat Kita Akan Membahas Tentang Apa Itu BUMDES Dan Bagaimana BUMDES Dalam Sebuah Video Khusus Saya Bikir Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Di Video Yang Sikap Ini Dari Tapak Jauh Ada Perbedahan Di Muara Disebut Dengan Muaro Luhung Karena Kampungnya Ini Kampung Luhung Di Kanagarian Pasar Baru Pasisi Selatan Saya Menyampaikan Untuk Sahabat Pembelajar Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh